Halo Nakama, sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima Pasukan Samurai dan Aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pembahasan pada spoiler sebelumnya Yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1037 Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar Pada chapter 1037 ini berjudul Suron Hake Di sampul chapter, kita diperlihatkan dengan keberadaan keluarga Jerma66 yang sedang menikmati pelayarannya Di sana diperlihatkan Finsmoke Judge sebagai ayah sekaligus pemimpin dari pasukan Jerma66 Dia ditemani oleh kedua anaknya yang bernama Finsmoke Ichiji dan Finsmoke Reju Pada sampul bergambar Jerma ini mempunyai judul pelayaran berdarah dingin Dan Finsmoke Judge yang mengeluh di sepanjang perjalanannya Oke kita lanjut ke cerita Pada scene awal, kita diposisikan dengan keberadaan ibu kota bunga yang masih dalam perayaan acara festivalnya Sepertinya orang-orang yang berada di sana masih dalam kesenangannya Untuk menikmati momen yang hanya diadakan satu tahun sekali ini Akan tetapi, setelah mereka mengetahui bahwa acara festival apinya akan segala berakhir Beberapa orang di antara mereka pun kembali berada dalam fase kesedihannya Dikarenakan kebanyakan dari mereka yang telah menghadiri acara festival tersebut Berada dari kalangan orang-orang yang melarat di negeri Wano Kuni ini Dan setelah acara festival apinya ini berakhir Mereka berada dalam ambang ketakutan hidupnya yang akan kembali pada fase penderitaannya Namun di sisi yang lain Beberapa orang sibuk mempersiapkan sebuah lampion untuk mereka termangkan Dan mereka juga menuliskan harapan dan impian mereka masing-masing pada lampion tersebut Kemudian scene beralih pada kastil Onigashima yang masih dalam kekacauannya Dan kita melihat di area luar kastil banyak pedang yang tertancap yang menandakan Bahwa banyak orang yang telah gugur di medan pertempuran Lalu kita kembali pada scene pertarungan antara Luffy melawan Kaido Sepertinya pertarungan yang telah terjadi di antara mereka pun masih belum menemukan titik puncaknya Dan Luffy yang sepertinya sudah kelelahan Dia pun memarahi Kaido yang malah minum sake di dalam pertarungannya Kaido yang tak senang melihat Luffy yang memarahinya Dia pun mengatakan bahwa dirinya sedang mencoba menikmati perayaan festival api yang masih sedang berjalan Meskipun nyatanya Kaido menyadari Festival yang diadakan satu tahun sekali ini harus berakhir Dengan kekacauan yang telah dilakukan oleh Luffy dan teman-temannya Lalu setelah menghabiskan semua sake yang telah dibawanya Kaido pun dibuat tertawa terbahak-bahak dan hampir setengah tak sedarkan diri Dan di posisi Luffy yang telah melihat Kaido sedang tertawa lepas Dia pun menyadari bahwa Kaido telah dalam keadaan mabuk beratnya Kemudian pada saat itu Luffy melontarkan kata-kata yang meremehkan Kaido Dan dalam perkataannya Luffy mengatakan bahwa Kaido tak perlu menjadi mabuk untuk alasan kekalahannya Lalu mendengar ocehan dari Luffy tersebut Kaido pun membantahnya Dan dia mengatakan pada Luffy bahwa dirinya masih dalam keadaan tubuhnya yang kuat Walaupun sedang dalam keadaan mabuk Dan dalam keadaan yang sedang mabuk beratnya ini Sepertinya Kaido telah merencanakan sesuatu untuk Luffy Bahkan dia pun sudah menyadari akan tingkat kekuatan yang Luffy miliki saat ini Melihat Kaido yang banyak bicara Luffy pun kemudian memotong omongan Kaido dengan mencoba melancarkan serangannya Kaido yang masih mengoceh tidak karuan Dia pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak menikmati pertarungan yang serius seperti ini Di saat Kaido akan terkena serangan dari Luffy Dia pun tiba-tiba dapat menghindarinya dengan begitu cepat Lalu dengan jurus shurun hake Logging Drang Kaido pun memberikan serangan telak pada Luffy dengan menggunakan gada besinya Dan serangan tersebut pun sampai berefek pada atap kastil Onigashima menjadi retak Sehingga hal itu membuat orang-orang yang sedang bertarung di bawah kastil Mengalami kepanikan hebat dengan keadaan kastil yang akan semakin hancur Kemudian melihat Luffy yang telah mendapatkan serangan dari Kaido tersebut Dia pun mengalami kesakitan dengan pukulan gada besi yang telah berhasil mengenai kepalanya Dan di posisi Kaido yang masih dalam keadaan mabuk parahnya Dia pun dapat dengan cepat kembali menjadi seekor naga yang penuh dengan kekesalan Di dalam penyesalannya, Kaido mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak berguna karena tidak dapat melindungi kastilnya dengan baik Lalu di posisi Luffy yang sedang kesakitan setelah menerima serangan dari Kaido Dia pun mengutarakan kekesalannya dengan melontarkan perkataan kasarnya pada Kaido Kemudian Kaido tiba-tiba kembali berubah moodnya menjadi dalam keadaan sedih Dan dalam fase sedihnya tersebut, Kaido mengatakan bahwa dia mesti membangun ulang kastilnya dalam kurun waktu sekitar 5 tahun Sepertinya pada fase mood sedihnya ini, Kaido dibuat seperti orang yang galau dan putus asa atas keadaan yang telah menimpahnya Kaido pun seolah terlihat seperti orang yang lemas dan tidak berdaya Namun yang jadi heran disini, walaupun terlihat seperti dalam keadaan lemah Kaido malah dapat bertarung jauh lebih kuat dari efek mabuk beratnya Dan kemungkinan juga perubahan mood yang gampang berubah ini merupakan efek dari mabuk berat yang juga dialaminya Sehingga membuat perasaan Kaido pun dapat berubah sewaktu-waktu Lalu ketika melihat Kaido di dalam fase kesedihannya Luffy tiba-tiba bangkit dan mencoba kembali untuk melancarkan serangannya Kemudian Kaido pun tak tinggal diam Dia juga kembali dengan cepat pada mode hybridnya untuk memberikan serangan balik kepada Luffy Dan dalam posisi pertarungannya, keadaan mood Kaido pun tiba-tiba berubah kembali dan malah menangis ketika berhadapan dengan Luffy Luffy yang saat itu akan melancarkan serangannya Akhirnya dia pun dapat membuat Kaido terpentah dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya Dan tak berhenti di situ Luffy pun terus melancarkan kembali serangannya dengan berhasil menginjak bagian tubuh milik Kaido Di dalam keadaan dirinya yang terus menerima serangan dari Luffy Kaido pun kemudian menggunakan teknik Hausoku Haki-nya untuk memberikan serangan baliknya Dan seolah tak mau kalah Luffy pun melakukan hal yang sama dengan menggunakan teknik Hausoku Haki miliknya Pentrokan kekuatan Hausoku Haki dari keduanya pun beradu dengan sangat hebat Namun sayangnya, tiba-tiba Luffy dibuat terpentah dengan kekuatan Hausoku Haki milik Kaido Yang saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya Dan di posisi Kaido yang telah berhasil membuat Luffy terpental Dia pun dibuat marah karena Luffy telah berhasil membuatnya tersadar dari keadaan mabuknya Lalu pertarungan sengit pun kembali terjadi di antara mereka Luffy yang telah bangkit kembali sepertinya dia pun dalam keadaan marahnya Kemudian dia pun melancarkan serangan beruntun pada Kaido dengan membuat tangannya lebih besar dan dilapisi oleh Haki Dan Kaido juga tak mau kalah Dia pun lalu menggunakan gada besinya untuk memberikan serangan balik pada Luffy Dan pada akhirnya, bentrokan serangan kuat yang telah dilancarkan mereka berdua pun telah membuat keduanya saling terkena serangan Dan akibat serangan yang telah mereka lakukan juga telah membuat area sekitar menjadi kacau dan luluh lantah Luffy yang tak kenal lelah Dia pun terus melancarkan serangannya kembali dengan membuat kakinya menjadi besar dan dilapisi oleh Haki Hingga pada akhirnya, serangan yang dilakukannya tersebut dapat mengenai perut Kaido dengan sangat keras Sehingga Kaido pun dibuat banyak menyemburkan darah dari mulutnya akibat serangan Luffy tersebut Kemudian scene beralih ke tempat tanah suci Mary Joss tempat keberadaan para Gorosei Sepertinya, para Gorosei disana sedang berdiskusi hal penting mengenai pertempuran yang sedang terjadi di negeri Wano Dan dalam keadaan diskusinya tersebut, mereka juga membicarakan tentang misi penangkapan Nico Robin yang telah dilakukan oleh CP Zero Dan setelah mengetahui keadaan negeri Wano yang sedang dalam kekacauan ini Para Gorosei ini pun mempunyai rencana dan kesempatan besar untuk menyingkirkan dua Yonko sekaligus Yaitu Big Mom dan Kaido Kemudian dalam kesempatannya itu, mereka pun telah mengutus beberapa armada angkatan lautnya untuk menuju negeri Wano Ya, seperti biasanya kita ketahui, bahwa pemerintah dunia ini selalu datang di akhir pertempuran bajak laut untuk mengambil keuntungan dari hasil pertempurannya Lalu scene beralih pada keberadaan angkatan laut yang akan menuju negeri Wano Sepertinya, keberadaan mereka disana telah dikejutkan oleh suatu bayangan besar yang ada di hadapannya Dan bayangan tersebut tampak kurang begitu jelas terlihat karena dihalangi oleh asap kabut tebal yang telah menghalanginya Dan para angkatan laut disana telah beranggapan bahwa bayangan besar tersebut adalah sebuah pulau Lalu scene beralih kembali pada perbincangannya para Gorosei Sepertinya dalam diskusinya kali ini, kita dibuat terkejut dengan pernyataan salah satu Gorosei tentang buah iblis legenda Kemudian dia mengungkapkan tentang kemunculan buah iblis yang sudah lama hilang selama berabad-abad Dan buah iblis yang telah mereka diskusikan ini tidak begitu jelas diceritakan secara rinci Namun mungkinkah, buah iblis yang mereka bicarakan ini ada kaitannya dengan buah iblis yang Luffy miliki? Ataukah malah justru yang lainnya? Lalu dari perbincangan yang dilakukan oleh para Gorosei ini Kita juga mendapatkan informasi dari mereka bahwa ternyata para Gorosei lah yang telah menamai setiap buah iblis yang ada di lautan ini Mungkinkah pernyataan dari mereka ini memang benar? Ataukah ada yang keliru dari apa yang telah mereka sampaikan? Dari perbincangan para Gorosei ini, rupanya mereka juga telah menyembunyikan status dari buah iblis legenda tersebut Dan mereka pun mencoba untuk menghilangkan statusnya dari catatan sejarah Dan di akhir chapter, kita diperlihatkan oleh sosok gajah besar yang bernama Junisha Tengah berada di hadapan armada angkatan laut Mungkinkah, Junisha ini akan membantu untuk menyingkirkan para armada angkatan laut yang akan menuju negeri Wano? Pada chapter 1037 ini, kita kembali disuguhkan dengan kejutan-kejutan yang sangat menarik Dan tentunya membuat kita penasaran Dimana kita dikejutkan dengan keberadaan Gorosei yang mulai menampakkan dirinya Dan mereka juga telah membahas tentang suatu buah iblis legenda yang membuat kita penasaran Tak luput dari penasaran kita pada Gorosei Di chapter 1037 ini, masih membuat kita menunggu klimaks dari hasil pertempuran sengitnya antara Luffy melawan Kaido Melihat angkatan laut yang murai bergerak menuju negeri Wano Biasanya, ini telah menjadi bagian sesi akhir dari setiap arc cerita One Piece ini Semoga saja, alur cerita arc Wano Kuni ini akan memiliki ending yang membuat kita tersanjung sebagai para fans One Piece Jadi, tunggu saja pembahasan kita pada video selanjutnya Salam Paradox Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!